Terima kasih. 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 masuk ke bumer kemudian ada lagi generasi x-x generation usianya antara 44 sampai 60 kira-kira begitu kemudian generasi milenials itu antara 27-42 dan sekarang yang akan kita hadapi Bapak Ibu selain adalah generasi Z Z generation dimana usianya antara 12 sampai dengan 20 masih siswa lah kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian ini menghadapi mereka ini berbeda-beda ya dari generasi generation, baby boomer, kemudian X generation, millenials, Z generation itu pasti memerlukan suatu pendekatan tersendiri. Khusus untuk generasi Z ini tentunya akan berbeda dengan generasi milenial, generasi X dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu sekalian secara kesaharian bisa mengamati bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan dengan membaca buku sambil mendengarkan musik, sambil ngobrol dengan temen-temennya secara apa namanya bersamaan itu bisa mereka lakukan. Tapi bagi generasi yang sebelumnya, kadang-kadang untuk mendapatkan pengetahuan saja dengan membaca buku itu harus hening. Nah beda dengan generasi jadualan kali. Itu Bapak Ibu sekalian gambaran umum saja yang mungkin sama-sama kita tahu ya. Kemudian dari data statistik perpustakaan nasional yang saya ambil dari sumbernya ini, pustakawan.pusnas.bio.id, statistik, dan seterusnya, ini didapatkan bahwa pelaksana, perpustakaan pelaksana, perpustakaan lanjutan, penyelia, kemudian pelaksana pertama, kemudian pustakaan pertama, pustakaan muda, pustakaan muda, dan jumlahnya sangat sedikit. Ini artinya apa? Artinya mereka belum mendaftarkan dirinya, baik perpustakaan maupun kepustakaannya ke dalam aplikasi pustakawan.pustaka.id. Secara umum berdasarkan informasi tadi, jumlahnya seperti ini, 761 Tunduk Kemadiyah yang kemudiannya 1169 dan seterusnya. Masih sangat kecil. Kemudian memikirkan juga grafik instasinya ya, apa instans tenaga perpustakaannya. Masih seperti ini, tidak terlalu banyak. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita dapatkan data dari perpustakaan nasional itu tentang tenaga perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar dalam pustakawan.pustaka.id. Di perpustakaan khusus ada 48 orang, di perpustakaan komunitas ada 55 orang, di perpustakaan berguruan tinggi ada 9 orang, di perpustakaan SD ada 1 orang, SMP 1 orang, kemudian di SMA 86 orang. Alhamdulillah agak banyak kan nih. Kemudian di perpustakaan nasional sendiri, itu masih 17. Perpustakaan umum desa 55, kelurahan maksudnya ya. Ini bukan pustakaan tapi tenaga perpustakaan. Kemudian perpustakaan umum ada 5 di Kecamatan, perpustakaan umum di Kabupaten Kota ada 27. Ini tentunya yang mesti kita ingatkan agar nanti kita semua harus mendaftarkan diri, baik secara pengelola perpustakaannya, kemudian pustakawannya maupun lembaga yang kita kelolanya, perpustakaannya tentunya. Selanjutnya kita coba mulai ya, mulai memasuki apa namanya aplikasi Jakarta. Namun sebelumnya, tentunya itu disampaikan oleh Pak Gigi ya Bapak Ibu sekalian, nah dimohon untuk menyiapkan dulu semua dokumen-dokumen yang kira-kira diperlukan. Itu keputusan kepala sekolah, terus kepala instansi langsung kita ubah saja, keputusan kepala sekolah tentang penyelenggaraan perpustakaan. Kemudian keputusan kepala sekolah tentang lembaga induk atau organisasi dan data kerja perpustakaan sekolahnya. Kemudian keputusan atau pernyataan dari kepala sekolah tentang sarana-pala sarana, jumlah koalisi, jumlah SDM dan sebagainya. Bentuk layanannya, bagaimana, seperti apa, dan pendanaannya bagaimana. Kemudian foto-foto juga nanti ya, dari depan itu ada mungkin ada apa namanya, ada billboardnya, nanti Ibu bisa di bawah Ibu bisa foto. Kemudian juga foto di dalam, tampak dan.